Intro Di mana posisi inner beauty dalam hal ini? Inner beauty, tiap orang relatif. Karena the beauty is in the eyes of the beholder. Tetapi selalu ada tolak ukur satu. Kalau dia bervibrasi dalam tingkatan yang sangat tinggi, maka itu adalah yang disebut the inner beauty. Karena vibration yang di inner itu selalu tinggi. Kalau vibration yang matter, dia selalu lambat. Jadi kalau kita bilang inner beauty-nya keluar, artinya vibration dia tinggi. Vibrationnya tinggi. Nah, kita sering melihat ada orang yang handsome atau orang yang tidak cantik, tapi membosankan. Ada orang yang biasa, tetapi sangat menarik. Kenapa? Dia punya vibration. Seperti Pak Giggin kan sangat menarik sebenarnya. Di luarnya biasa-biasanya, tapi kalau udah ngomong kan sangat menarik. Seperti Ibu Mari di sana. Saya sering ketemu sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Entah itu cewek, entah itu cowok. Mukanya mah udah payah lah. Tapi menarik. Tapi kalau dilihat pergaulan dia, pacar-pacar dia itu, kita nggak percaya gitu. Tapi kalau setiap kali saya tanya, selalu ada hubungannya dengan apa yang namanya inner beauty. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Arisha tadi. Inner beauty is sensuality. Tapi yang pertanyaannya adalah, inner beauty itu bisa dikembangkan nggak sih? Bisa. Karena vibration itu tidak ada limitnya. Kita kan dari kecil. Kita ambillah seorang wanita yang cantik. Ibu, saya nggak tahu berasal dari mana gitu ya. Kan sampai seperti ini, kan berkembang terus kan. Karena consciousnessnya berkembang. Dengan consciousnessnya berkembang, maka the inner beauty muncul. Sensusnya muncul. Sensualitynya muncul. Energi yang dipakai apa? Energi seksuality. Bisa karena seksuality itu bisa dilatih itu ya? Bisa dilatih. Tapi bukan dalam pengertian seks genitals ya. Nah, jadi kalau ada dua orang berhubungan, kata kena suami istri, dan itu hanya genitals saja, maka sebenarnya menyedihkan. Produknya juga, anaknya akan lahir, juga akan mempunyai consciousness seperti itu nanti. Kena vibration ketika mereka dicipta. Kena seks itu penting. Sumber kehidupan. Melalui seks, maka akan kehidupan. Tetapi kalau kita melakukan dengan seksuality, dan kita concentrate dengan tubuh kita, semua serat-serat dalam tubuh kita bergetar, sel-sel kita dalam tubuh kita bergetar, ya, getaran. Kata-kata dipakai getaran, ya, vibrate. Dan ada dua orang yang vibrate pada frekuensi yang sama, dan beresonansi, ya, that's the sexuality. Jadi, Pak Richard, akarnya adalah energi seks. Kemudian, kalau kita dapat melakukannya dengan totality, dengan kesadaran yang penuh, maka akan meningkat menjadi seksuality. Jadi, totality. Kemudian, dengan kreativitas yang lebih tinggi, kalau kita berada pada level lebih tinggi, akan menjadi sensuality. Nah, kalau pada saat kita sudah berada pada level yang tinggi, Pak Richard, apakah kita perlu dengan energi yang di bawah tadi, yang akar seks tadi, apakah seks akan dengan sendirinya hilang, atau kemana perginya? Kalau, seks itu akan berubah menjadi sexuality. Ya, dan kalau kita lihat orang-orang seperti Buddha, atau kita lihat orang-orang yang seperti Jesus, dia sudah melewati tahapan keperluan akan daging itu sudah dilewatin. Tapi apa? Bukan berarti energinya tidak ada. Energinya diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih kreatif lagi. Dalam hal ini, enlightenment yang dicari. Enlightenment adalah suatu vibration yang begitu tinggi. Jadi, seksnya tidak hilang, cuma dia di-transcending. Mengalami transcending, menjadi karya yang lebih kreatif. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kalau kita bicara misalnya dalam hubungan seks, kan ada namanya ejakulasi kalau di laki-laki. Kemudian, orang yang ejakulasi belum tentu orgasm. Orang yang orgasm tidak perlu dengan ejakulasi. Jadi, ada perbedaan. Nah, kalau kita hanya ejakulasi saja, berarti kan itu hanya genital saja. Physical pleasure. Physical pleasure saja. Tapi, kalau kita sexuality, kalau tinggal kesadaran, itu kita mengalami ada dua organism berfibrasi, beresonansi yang sama, berdenyut dengan sama, bergetar dengan sama. Maka, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orgasm. Jadi, orgasm adalah dua organism yang berdenyut bersama, yang bergetar bersama, berfibrate bersama, sehingga dia menghasilkan orgasm. Itu adalah satu level dari sexuality. Tapi, itu bukan yang tertinggi orgasm itu. Masih belum tertinggi? Masih belum tertinggi. Jadi, ada lagi level lain setelah orgasm? Ada orang mengatakan multiple orgasm. Itu bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah, kalau kita perhatikan, setiap orgasm kan berbeda. Yang penting adalah, yang disebut peak experience. pengalaman paling puncak. Apa perbedaannya antara orgasm dengan peak experience? Kalau di dalam seks saja, yang genital, itu physical pleasure, tapi hanya di bagian genitals. Kalau di orgasm, dia adalah di bagian tubuh, bergetar bersama dengan mindnya, bergetar bersama, maka itu adalah orgasm. Oleh karena itu, secara mind, seringkali, kalau orang habis berhubungan seks, kalau dia berorgasm bersama, bergetar bersama, dia merasa menjadi lebih dekat, satu dengan lain. Tapi belum tentu itu peak experience. Peak experience, jika secara spirit, jadi secara tubuh, mind, and spirit, ya, menjadi satu, ya, dan dia mencapai peak experience. Yang luar biasa, untuk peak experience, tidak perlu ada intercourse. Ya, jadi dalam tantrik seks itu, tidak perlu ada itu. Jadi tidak lagi memakai genitals. Sudah tidak memakai genitals lagi. Kalau namanya sexuality orgasm, masih memakai genitals. Tapi experience, peak experience, dia sudah tidak lagi memakai genitals. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.